Intro Ahmad Hamdi Kartina Muhammad Yafar Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Utara mengajak masyarakat untuk mengawal proses rekrutmen badan ad hoc. Diketahui KPU Kabupaten Kota di Kaltara tengah melakukan rekrutmen badan ad hoc untuk Pilkada 2024. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kota di Kalimantan Utara tengah melakukan rekrutmen badan ad hoc untuk Pilkada 2024. Badan ad hoc ini meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK dan Panitia Pemungutan Suara atau PPS. Berkaitan dengan hal itu, Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan HUMAS, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Ari Prohman mengajak masyarakat untuk mengawasi tahap rekrutmen badan ad hoc dalam pemilihan kepala daerah Pilkada 2024. Masyarakat diajak memberikan masukan dan tanggapan ketika ada tenaga ad hoc yang tidak sesuai dengan persyaratan. Hal tersebut bisa disampaikan secara langsung ke bawah seluruh ataupun KPU. Kita sampaikan juga kepada seluruh masyarakat berkaitan dengan proses yang sedang berlangsung di KPU ini dalam melakukannya PPK dan PPK. Sialan PPK dan PPK itu juga bagian dari penyelenggaraan milu tetapi di ad hoc yang sangat menentukan yang terhadap proses perjalanan demokrasi kita ke depan maka diharapkan bisa diawasi. Kalau petugas ad hoc kita itu bagus baik berintegritas Insya Allah pemilih juga akan berintegritas sehingga peran dari PPK, PPS yang nantinya jadi ini sangat mempengaruhi terhadap kualitas demokrasi dia akan datang. Lebih lanjut, Ari Prohman berharap rekrutmen badan ad hoc ini tetap mempedomani regulasi yang ada sehingga menghasilkan pejuang demokrasi yang berintegritas dalam mewujudkan pilkada yang jujur dan adil. Dari Tanjung Selor, Muhammad Refi Ramadan, Kaltara TV